Harga sangat ditentukan oleh ukuran, mutu dan kualitas barang dagangan ibu bapak dan teman-teman semua dan tergantung riski kita masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi ibu bapak semua, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan kami anak petani alahan panjang hari ini hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, tanpa terasa sudah di akhir bulan, mudah-mudahan di awal bulan baru ada perbaikan harga untuk harga sayur mayor, baik untuk harga bawah merah ataupun harga cabai merah Baiklah ibu bapak dan teman-teman semua, seperti biasanya kita akan selalu membagikan informasi mengenai harga sayur mayor dari Pasar Petani Alahan Panjang, Sumatra Barat, Kabupaten Solok, Kecamatan Lembah Gumanti dan seperti biasanya untuk informasi yang kita bagikan adalah harga jual pedagang saat ini dan untuk hari ini dan untuk harga jual pedagang tentu sangat bervariasi sekali ya tidak semua dari para pedagang ataupun dari para petani menjual di harga yang kita sebutkan dikarenakan untuk harga sayur mayor akan selalu berubah di setiap harinya dan untuk harga mungkin ditentukan oleh mutu dan kualitas barang dagangan ibu bapak dan teman-teman semua dan sekali lagi tentu ditentukan oleh rezeki kita masing-masing jadi tidak semua baik dari para petani ataupun para pedagang mungkin rezekinya itu sangat berbeda-beda sekali ya jadi untuk itu bagi ibu bapak dan teman-teman semua cukup dijadikan sebagai referensi ataupun perbandingan saja baiklah ibu bapak dan teman-teman semua tanpa berlama-lama kita masuk saja untuk informasi hari ini kita awali terlebih dahulu dari harga bawang merah kita awali untuk ampera halus untuk hari ini masih berkesar di angka 5-6 ribu rupiah per kilonya untuk bawang merah dengan ukuran dan kualitas yang terbaik sedangkan untuk harga yang ukuran dan kualitasnya kurang bagus tentu di bawah harga yang kita sebutkan kemudian untuk ampera meja untuk hari ini masih berkesar di angka 8-9 ribu rupiah per kilonya kemudian untuk bawang merah dengan ukuran sedang ataupun menengah-menengah halus untuk hari ini 10-11 ribu rupiah per kilonya sedangkan untuk menengah kasarnya untuk hari ini 12-14 ribu rupiah per kilonya dan untuk harga bawang merah dengan ukuran besar kita awali dari yang super untuk hari ini berkesar di angka 15-17 ribu rupiah per kilonya dan untuk harga bawang merah dengan ukuran SPJ hari ini 20-22 ribu rupiah per kilonya sedangkan untuk harga bawang merah dengan ukuran jumbo ataupun dengan ukuran yang terbaik untuk hari ini 22-24 ribu rupiah per kilonya kemudian untuk harga bawang pekin ataupun bawang Thailand untuk hari ini berkesar di angka 15-17 ribu rupiah per kilonya untuk ukuran yang terbaiknya dan untuk harga memang sangat dipengaruhi sekali oleh ukuran dan kualitas jadi untuk ibu bapak dan teman-teman semua harap dimaklumi untuk harga bawang merah hari ini memang begitulah kondisinya di pasar di setiap harinya terkadang naik dan terkadang turun dan untuk harga bawang merah nampaknya dibanding hari kemarin ataupun minggu-minggu kemarin sedikit ada perubahan harga dan ada sedikit kenaikan harga dibanding minggu kemarin dan Alhamdulillah sekali mudah-mudahan untuk ke depannya setelah bulan baru mudah-mudahan ada perbaikan harga lagi untuk bawang merah kemudian untuk harga wortel masih di angka 7-8 ribu rupiah per kilonya sedangkan untuk harga daunsup ataupun seledri untuk hari ini dengan ukuran dan kualitas yang terbaik berkisar di angka 17-19 ribu rupiah per kilonya jadi untuk harga seledri juga sangat bervariasi sekali ya ditentukan oleh petani ataupun para pedagang dan tentu ditentukan oleh mutu dan kualitas tersebut dan untuk harga buncis masih berkisar di angka 4-6 ribu rupiah per kilonya sedangkan untuk harga daun bawang ataupun bawang perai hari ini 10-12 ribu rupiah per kilonya jadi agak sedikit goyang dibanding minggu kemarin dan untuk harga selada hari ini masih berkisar di angka 2 ribu sampai 5 ribu rupiah per kilonya sedangkan untuk harga tomat untuk hari ini berkisar di angka 9-11 ribu rupiah per kilonya jadi ada yang menjual di angka 9 ribu, ada yang menjual di angka 10 ribu dan ada juga yang menjual di angka 11 ribu rupiah per kilonya karena untuk harga sudah dibilang untuk ibu bapak dan teman-teman semua memang ditentukan oleh ukuran dan kualitas kemudian untuk harga ubi jalar ataupun ubi pelo untuk hari ini 5-6 ribu rupiah per kilonya sedangkan untuk harga kacang hari ini nampaknya 5-7 ribu rupiah per kilonya dan untuk harga upin-ipin ataupun sayur papcay untuk hari ini 3 ribu sampai 5 ribu rupiah per kilonya ada yang menjual di angka 3 ribu, ada yang menjual di angka 5 ribu rupiah per kilonya kemudian untuk harga kembang kol ataupun brokoli masih di angka 6-8 ribu rupiah per kilonya kemudian kita masuk untuk harga cabai merah hari ini dan untuk harga cabai merah hari Rabu ini nampaknya dibanding hari selesat turun sedikit ya jadi untuk harga cabai memang begitulah kondisinya di pasar di setiap harinya 1 hari naik, 1 hari turun untuk hari ini cabai merah dengan ukuran dan kualitas yang terbaik berkisar di angka 40-42 ribu rupiah per kilonya jadi dibanding hari selesat nampaknya turun sekitar 5 ribu rupiah per kilonya sedangkan untuk harga cabai hijau ataupun ladomodo untuk hari ini masih berkisar di angka 13-17 ribu rupiah per kilonya jadi untuk harga cabai hijau ataupun ladomodo memang untuk harga masih di harga minggu-minggu kemarin dikarenakan oleh stok atau pasokan yang ada lumayan banyak jadi untuk harganya tidak naik-naik dan mudah-mudahan untuk hari esoknya untuk harga cabai bisa lebih baik lagi ya atau bisa naik lagi dibanding hari Rabu ini dan biasanya untuk hari esok ataupun hari Kamis untuk kondisi pasar akan sedikit sepi dan untuk harga domba bawang ataupun bunga bawang untuk hari ini 3 ribu sampai 4 ribu rupiah per kilonya sedangkan untuk harga japan ataupun siam masih di angka 2.500 sampai 3 ribu rupiah per kilonya kemudian untuk harga tunas kol ataupun tunas lobak masih di angka 50 ribu rupiah per karungnya dan untuk harga kentang kuning untuk hari ini dengan ukuran dan kualitas yang terbaik masih berkisar di angka 9 sampai 11 ribu rupiah per kilonya dan untuk harga kentang merah masih bertahan di angka 12 sampai 13 ribu rupiah per kilonya sedangkan untuk harga kubis ataupun kol bulat untuk hari ini 3 ribu sampai 3.500 rupiah per kilonya kemudian untuk harga sawi pahit untuk hari ini 5 sampai 6 ribu rupiah per kilonya sedangkan untuk harga terunggu hari ini berkisar di angka 6 sampai 7 ribu rupiah per kilonya untuk harga pangsit 9 sampai 10 ribu rupiah per kilonya dan untuk harga buah keladi masih berkisar di angka 3 ribu sampai 4 ribu rupiah per kilonya sedangkan untuk harga sawi putih ataupun sawi bola untuk hari ini 90 sampai 100 ribu rupiah per karungnya kemudian untuk harga jagung manis untuk hari ini nampaknya masih berkisar di angka 4 sampai 5 ribu rupiah per kilonya dan untuk informasi terakhir untuk harga terung belanda untuk hari Rabu ini masih berkisar di angka 6 sampai 8 ribu rupiah per kilonya jadi untuk informasi hari Rabu ini mungkin hanya itu saja yang bisa kita bagikan kepada ibu bapak dan teman-teman semua dan pesan kami cukup dijadikan sebagai referensi ataupun perbandingan saja dikarenakan untuk harga sayur mayor khususnya untuk harga cabai itu memang naik turun ya jadi tidak ada harga pasti untuk harga cabai merah itu sangat ditentukan oleh rezeki kita masing-masing dan kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyampaian dan kami aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan dan partisipasi ibu bapak dan teman-teman semua mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat dan berkembang lebih baik lagi tentunya dan sampai ketemu lagi di hari berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax